Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menguatkan komitmennya dalam memberikan dukungan untuk kemajuan prestasi olahraga dan semangat kompetisi generasi muda di Kabupaten Tabanan. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya di Gordebes Tabanan pada Kamis 30 Mei dalam acara Pelepasan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Porjar Kabupaten Tabanan dalam rangka mengikuti Porjar ke Provinsi Bali tahun 2024. Kelepasan Kontingen Porjar Tabanan secara resmi ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Tabanan kepada Ketua Kontingen. Adapun kontingen Porjar Kabupaten Tabanan di tahun 2024 ini diikuti oleh 618 kontingen yang terdiri dari 493 atlet dengan 284 atlet laki-laki dan 209 atlet perempuan yang merupakan pelajar tingkat SD, SMP dan SMA, SMK. Selain itu juga terdapat 100 orang pelatih, ofisial, dan 25 orang pendamping, panitia yang nantinya mendampingi para atlet dalam 24 cabang olahraga. Sanjaya melalui sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mempersiapkan Kontingen Porjar Kabupaten Tabanan. Melalui kegiatan ini diharapkan para atlet pelajar, para ofisial, dan pelatih dapat memanfaatkannya guna menambah pengalaman dan menjadikannya sebagai wadah untuk meningkatkan mental berkompetisi yang nantinya sangat bermanfaat bagi kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya dalam ajang kompetisi ini, Sanjaya juga berharap agar para atlet mampu menampilkan semua kemampuan terbaiknya dan yang terpenting dapat menjaga spirit bangga menjadi orang tabanan. Hari ini saya melepas atlet Porjar di tahun 2024 ini, kita melepas tadi atlet kurang lebih 493. Jadi betul-betul atlet yang memang sudah siap kanding, siap tarung untuk bagaimana kita menunjukkan jati diri, identitas, menunjukkan prestasi, bagaimana kesiapan kita. Tadi sudah dilaporkan juga sama Pak Kadisde oleh Ketua Koni bagaimana Kabupaten Tabanan yang selama ini terus mengikuti Porjar. Tujuannya adalah juga bagaimana menggalang bibit-bibit, bibit-bibit yang nanti pada intinya baik nanti mengikuti pekan olahraga Kabupaten ataupun bahkan pekan olahraga daerah. Ini sebenarnya ajang juniornya untuk mengikuti Porda, pekan olahraga daerah. Nah ini bibit ini, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Nur Ketua Koni bahwa saya selaku Bupati memberikan apresiasi, memberikan dorongan dari pemerintah, dari dunia pendidikan, dari guru-guru, semua dari ofisial, pelatih, semua men-support, totong-royong. Orang tua lagi ini luar biasa, tadi didampingin orang tua banyak yang hadir luar biasa. Jadi yang saya tanamkan sekarang ini di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman unggul madani adalah spirit, semangatnya. Kalau orang sudah punya spirit, semangat, yakinlah apapun yang kita bisa lakukan untuk mengharumkan amat. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sanjay juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para guru yang telah mendidik generasi emas Kabupaten Tabanan, serta kepada orang tua yang telah mendukung anak-anak mereka untuk berprestasi dalam bidang olahraga. Acara pelepasan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi para atlet muda Tabanan, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Kabupaten Tabanan dalam mendukung kemajuan olahraga dan prestasi generasi mudanya. Diharapkan para atlet dapat membawa pulang kemenangan dan mengharumkan nama Kabupaten Tabanan di ajang Porjar Provinsi Bali 2024. Di kesempatan yang sama, selaku Kepala Dinas Peridikan Igusti Putungurah Dharma Utama menyampaikan apresiasinya kepada 618 kontingen yang dilepas. Dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh para atlet, pelatih, dan pendamping dalam mempersiapkan diri, merupakan bukti nyata kerja keras para kontingen untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ajang Porjar Provinsi Bali. Provinsi Bali 2024. Pihaknya percaya kontingen Porjar Kabupaten Tabanan mampu meraih hasil terbaik dalam kompetisi kali ini. Prokopim Tabanan melaporkan.